Terima kasih sudah menonton! Kompol Sukadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam melaksanakan tugas sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Video pengunjung waterboom Lipoci Karang Bekasi yang melanggar protokol kesehatan sempat viral di media sosial. Melonjaknya pengunjung hingga 2.000 orang. Terjadi akibat promo tiket masuk yang biasanya dijual seharga Rp95.000 menjadi Rp10.000. Kemarin kami dapat informasi kepada Kepimda bahwa adanya kerumunan masa di tempat ini pukul 11.00. Dan kami koordinasi langsung cepat untuk melakukan pembubaran dan pukul tengah 12.00 kemarin sudah langsung dibubatkan dan kegiatan langsung dihentikan tengah 12.00. Buntut dari promosi tiket masuk yang melibatkan kerumunan masa, waterboom Lipoci Karang Bekasi ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, pihak pengelola terancam 1 tahun penjara dan denda Rp100.000.000. Hingga kini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Muhabbar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, stokfirullah, karena aksi oknum warga dari tempat wisata seorang Kapolsek akhirnya harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya. Bagaimana Ustadz Erik melihat ini? Ya, pertama kita, nama-nama mentalik ya, kita prihatin ya terhadap kelalaian dari tempat wisata ya, terutama tempat wisata yang tidak menjaga protokol COVID. Tetapi kalau permasalahan pencopotan dari Kapolsek tersebut, saya kurang paham ya mekanismenya di dalam kepolisian seperti apa. Tentu kalau yang namanya amanah ya, seorang pemimpin memang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi ya. Atau kalau misalnya kita pahami, ini khususannya memang untuk menjaga, menjadi gugus tugas atau mitigasi COVID-19 memang harus menjaga itu semua. Tapi juga diperlukan peran masyarakat. Jadi tidak hanya, kan bagaimana seorang aparat atau petugas harus menjaga semua tempat, kan tidak mungkin juga. Karena memang diperlukan kerjasama dengan masyarakat. Tetapi amanah itu sendiri kalau kita pahami ya, Orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan padamu sedangkan kamu mengetahui. Nah amanahnya apa? Kalau di dalam tadi saya tidak pahami ya, apakah amanahnya juga sampai menjaga semuanya ya, tidak boleh kemudian ada sedikitpun tadi lolos dari pengawasan dan lain-lain. Ya tentu itu termasuk. Tetapi yang saya himbau, warga masyarakat juga harusnya sadar, mawas diri, jangan sampai kemudian ketika datang ke satu tempat yang sudah berkerumun, ya segera pulang saja. Jangan kemudian malah bersama-sama berkerumun, ya ini jadi permasalahan. Nah karena saya ingin semuanya mawas diri, tetap berhati-hati ya terhadap yang namanya pandemi ini insya Allah. Insya Allah. Nah ini kan Kak Polsek menjadi salah satu pemimpin atau ulil amri di wilayahnya menjabat nih Ustadz. Apa sebetulnya tanggung jawab pemimpin atau ulil amri dalam Islam Ustadz? Ya itu, seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap tentu pertama bagaimana perilaku ya, amal ibadah, ahlak, aturan-aturan, dan semuanya itu dijaga agar supaya tidak ada yang lepas atau menjauh dari aturan-aturan Allah. Itu yang paling utama. Jadi bagaimana seorang pemimpin menjaga harmonisasi, menjaga setiap warganya agar supaya bisa mendekatkan diri ke bawah itu. Yang kedua ya tentu permasalahan-permasalahan fardu kifaya, permasalahan-permasalahan tadi keamanan, permasalahan kesejahteraan, permasalahan yang kalau kita lihat termasuk kalau seandainya ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, kalau seandainya ini termasuk gugus tugasnya, ya tentu beliau harus bertanggung jawab. Tapi sebagaimana tadi saya sampaikan, perlu adanya kerjasama peran serta masyarakat agar supaya aparat ini tadi, kalau saya dengar sedikit jam 11 mendapat laporan setengah 12 sudah kemudian dibubarkan, itu sebetulnya sudah gerak cepat. Tapi permasalahan ini kan kenapa bisa terjadi seperti itu, nah inilah yang kemudian saya kurang paham mekanismenya kalau seandainya terjadi. Seperti misalnya ada terjadi pencurian, apakah kemudian kapolsek di sana juga kemudian harus bertanggung jawab, harus turun, dicopot dari jabatan. Nah, ini kan saya tidak paham ini mekanismenya seperti apa gitu ya. Karena kelalaiannya, kelalaian siapa dan siapa yang mesti bertanggung jawab sampai sejauh mana, saya serahkan mekanismenya. Tetapi intinya insya Allah, jika seorang pemimpin amanah, seorang pemimpin memang betul-betul melaksanakan tugasnya, insya Allah menjadi amal ibadah bagi diri. Insya Allah, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Eric tadi, tidak hanya tanggung jawab dari pemimpin yang bertugas di wilayahnya tersebut, namun juga masyarakat itu sendiri. Tuh kalau yang sehat masyarakatnya, yang merasakan dirinya sendiri, bukan pemimpin tersebut. Jadi perlu ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakatnya. Begitu ya Ustadz Eric ya? Baik. Nah, tepat sekali. Insya Allah.